Terima kasih telah menonton! Kabupaten yang terletak di tengah-tengah wilayah pegunungan tengah Papua ini kaya akan potensi alam terutama dari sektor pertanian dan perkebunan. Terima kasih telah menonton! Salah satu komoditi unggulan dari Kabupaten Tolikara adalah tanaman kopi. Menurut data pemerintah setempat, pembudidayaan kopi jenis Arabica di Kabupaten Tolikara menyebar di hampir semua distrik dan perkampungan. Anugerah dari Sam Maha Karyas Pada tiga tahun terakhir misalnya, lahan perkebunan kopi Arabica di Kabupaten Tolikara mencapai 853 hektare dengan hasil produksi mencapai sekitar 98,20 ton per tahun. Mari kau anturang jangka, Papua salu indah Melihat peluang menjanjikan dari pengembangan komoditi kopi Arabica tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tolikara terus melakukan pendampingan dan pelatihan bagi para petani. Mulai dari persiapan bibit, penanaman, perawatan, hingga produksi dan pemasaran hasil kopi. Kita Dinas Pertanian telah mempunyai kegiatan Gemas KBM 21, jadi kita prioritaskan untuk satu rumah tangga itu harus menanam 2 hektare kopi atau buah merah. Dengan menanam kopi atau buah merah 2 hektare itu kita mengharapkan peningkatan pendapatan petani atau kelompok tani itu bisa meningkat. Misalnya 2 hektare kopi dengan jarak tanam 4 meter x 2,5 itu 1 hektare itu 1000 pohon. Kalau 1000 pohon itu x 2 hektare berarti 2000 pohon. Kopi ini cepat sekali berbuah, 2-3 tahun itu bisa berbuah. Dengan 2 hektare itu, kalau misalnya kita pemeliharaan petani dan kelompok tani ini 2-3 tahun itu dia bisa berbuah, maka dengan sendirinya 2 tahun itu dia berbuah, 1 pohon 3 kilo saja, berarti 2000 pohon tadi akan menghasilkan 6000 kilo atau 6 ton. Sehingga episi misi Bapak Bupati untuk pemberdayaan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Dengan kami yakin 5 tahun itu bisa tercapai dengan peningkatan pendapatan. Sebuah langkah maju dan patut diacungi jempol. Kopi Arabica, olahan dari para petani tolikara, saat ini telah diproduksi dan dipasarkan dalam kemasan bernama toli kofi dan bokondini kofi. Berbeda dengan jenis kopi dari daerah lain, Kopi unggulan dari tolikara ini memiliki cita rasa dan aroma yang sangat nikmat. Karena ditanam di dataran tinggi dengan kondisi tanahnya yang sangat subur, tanpa pupuk kimia dan didukung ketersediaan air yang cukup. Saat ini, tolik kofi dan bokondini kofi bisa Anda dapatkan di beberapa gerai dan toko ternama di kota Jayapura. Salah satunya di toko milik Dot Randes Imade MSC dengan alamat Jalan Raya Abepura Sentani Expo Waina Jayapura. Ayo, pace-mace, kakak adik, kalau kau penikmat kopi, mari rasa tolikopi, bokondini kopi. Kopi pegunungan Papua tolikara dengan kualitas cita rasa aroma yang tinggi. Kenji abolok, kambe abolok, kayubah abolok. Terima kasih telah menonton!